Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Mustafa Esai Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial terkait dengan Cara rekam aset belanja modal peralatan dan mesin Yang dihasilkan dari pembelian Untuk langkahnya silakan Bapak Ibu login menggunakan user operator modul aset tab Setelah berhasil login silakan Bapak Ibu pilih disini ada aset tetap Kemudian pilih row Selanjutnya transaksi BMN Kemudian pilih di perolehan Karena perolehannya dari pembelian maka pilih disini ada pembelian Disini terdapat beberapa barang yang sudah saya input Untuk menambahkan rekam silakan Bapak Ibu klik saja disini rekam Kemudian jenis dokumennya apakah kontraktual atau non kontraktual Nah disini karena di tempat kamar itu non kontraktual maka saya pilih disini non kontrak Kemudian pilih dokumennya kemudian klik catat Selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih rincian barangnya satu persatu kemudian klik catat Selanjutnya disini ada kode barang deskripsi dan yang lain-lainnya itu Sudah secara default mengikuti BAST yang sudah dibuat sebelumnya Kemudian disini disebutkan keterangan mereknya ya Misalnya disini merek kursinya adalah brother kemudian jenis kursinya adalah kursi kerja Kemudian langkah selanjutnya klik simpan Data sudah berhasil disimpan Untuk selanjutnya klik rekam lagi karena tadi ada dua barang Kemudian pilih lagi kemudian klik catat Pilih lagi barangnya kemudian klik catat Untuk langkah selanjutnya langsung di merek dan tipe dan keterangan Kemudian silakan Bapak Ibu klik simpan Setelah seluruhnya Bapak Ibu berhasil simpan Kemudian silakan Bapak Ibu login menggunakan user validasi aset Kemudian silakan Bapak Ibu klik aset Pilih di aset tetap Kemudian pilih persetujuan Kemudian pilih validasi Disini terdapat beberapa barang yang sudah di input dan belum dipalidasi Untuk validasinya silakan Bapak Ibu bisa pilih satu persatu Atau bisa juga langsung Bapak Ibu pilih untuk semuanya Selanjutnya klik validasi Tunggu sampai proses validasinya selesai Disini validasi sudah selesai ya Bapak Ibu Tandanya disini sudah tidak ada lagi Data yang data barang yang membutuhkan validasi Ketika sudah di validasi langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu login Menggunakan user approval aset Setelah berhasil login Di modul aset tetap Kemudian disini ada persetujuan Kemudian pilih persetujuan transaksi Disini akan muncul beberapa barang yang tadi di input dan sudah dipalidasi Untuk proses approvalnya atau proses persetujuannya Sama seperti proses validasi tadi Bisa Bapak Ibu pilih satu persatu Akan saya contohkan Misal saya klik satu untuk disetujui ya Bapak Ibu Ini sudah berhasil disetujui Jika akan secara langsung dipilih semuanya Tinggal pilih saja semuanya Kemudian klik saja setuju Ini sudah berhasil approve atau persetujuan Untuk langkah selanjutnya Untuk mengetahui apakah proses perekaman tersebut sudah berhasil masuk di data sakti Kita masuk ke modul aset di user operator Kita coba untuk cek ya Bapak Ibu Coba di menu aset Kemudian setak daftar buku Ini ada buku atau daftar Kemudian pilih buku barang Ini pilih saja intracom table ya Bapak Ibu Pilih sub-sub perkelompok Kemudian cari disini karena tadi saya input Barang berupa kursi Kita pilih saja Kemudian klik undo Ini undo sudah berhasil Silakan untuk downloadnya di menu report monitoring Jadi untuk downloadnya silakan Bapak Ibu ke bagian bawah Disini ada report Kemudian pilih monitoring Tunggu sampai prosesnya ini berhasil Sehingga nanti ada menu downloadnya Ini sudah berhasil ya Tinggal coba untuk download Kemudian coba kita buka Nah disini ya Bapak Ibu Bisa kita cek Yang tadi di input itu sudah masuk di data Barang di sakti Disini ada 5 item Kita cek disini ada keterangan T itu tambah K itu kurang KA koreksi aset Dan KK itu koreksi kondisi Disini Bapak Ibu bisa dilihat Di keterangannya itu T Ini ada T semua Berarti ini penambahan baru Jadi dengan demikian ketika Di buku barang ini ada keterangan T ada sepenambahan di Bulan Januari ini per Januari 2023 Tanggal 31 Itu menunjukkan bahwa Input atau rekam Barang persediaan Barang milik negara itu sudah berhasil Demikian yang bisa saya bagikan Terkait dengan Cara rekam Perolehan aset belanja modal Yang diperoleh dari hasil pembelian Dari awal sampai akhir Tentunya saya banyak kekurangan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh